Intro Ribuan sanak saudara dan keluarga di Garut, Jawa Barat Tumpah ruang memadati Masjid Agung Limbangan Untuk menyambut kedatangan jemaah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Beginilah kedatangan jemaah haji asal Limbangan dan Malangbong Garut Usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Rombongan jemaah haji dari KBIHA Nadiah itu disambut ribuan orang Yang memadati halaman depan Masjid Agung Limbangan Garut pada selasa siang Ribuan orang yang menyambut kedatangan jemaah haji itu tidak lain adalah sanak saudara keluarga Mereka rela berdesakan dikarenakan ingin melihat keluarganya yang datang Usai menunaikan ibadah di Tanah Suci Tangis haru pun pecah saat mereka bertemu para jemaah haji Bahkan air mata pun tidak bisa dibendung ketika melihat keluarganya datang Dalam keadaan sehat usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Ratusan jemaah haji dari KBIHA Nadiah itu masuk dalam kloter 55 Kabupaten Garut Di mana ada sekitar 175 jemaah asal Limbangan dan Malangbong yang sudah kembali dari Tanah Suci Wahyudin, bendahara KBIHA Nadiah mengatakan jemaah haji dari KBIHA Nadiah itu tergabung dalam kloter 55 asal Kabupaten Garut Di mana jumlahnya sebanyak 175 jemaah Terima kasih atas ininya Ini KBIHA Nadiah tergabung ke dalam kloter 55 asal Kabupaten Garut Dengan jumlah dari KBIHA Nadiah itu sebanyak 175 jemaah Terdiri dari 59 jemaah dari Kecamatan Malangbong dan 110-nya kurang lebih dari Limbangan dan sekitarnya Pak Kebetulan kemungkinan ini keluarga jemput semua jemaah disini kurang lebih dari 175 Kalau jemaah yang jemput 10 ya kurang lebih ini hampir 1.700an lah yang jemput keluarga untuk menjemput jemaahnya yang datang dari Tanah Suci Arab Saudi Alhamdulillah secara umum untuk jemaah sehat walafiat Tidak kedatangan di embarkasi tidak ada yang dirujuk ke klinik Semua berjalan dengan lancar ketika penerimaan dari embarkasi-bekasi Penerimaan jam-jam masuk bis langsung pulang ke Kabupaten Garut Kebetulan Alhamdulillah tidak ada yang dirujuk ke rumah sakit jemaah semua sehat walafiat Jemaah haji pun berkumpul di Masjid Agung Limbangan untuk melakukan istirahat Kemudian mereka bersama keluarga bergegas pulang ke kampung halamannya masing-masing Usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Dari Garut Jawa Barat Agus Kusmayadi melaporkan